Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Udah di Belanda pasti udah dapet cowok Cowok Belanda lah atau pokoknya cowok Barat gitu Pasti udah ada yang di favoritin Maksudnya udah ada pacar tapi tidak di pos gitu Pasti masih sembunyi-sembunyi kan pacarnya Sebenarnya ada gitu Lalu banyak sih pertanyaannya kayak gitu Terus saat dia bilang, enggak aku memang single Dan ditanyakan, emang gak ada yang deket disitu Atau ya setidaknya kenalan lah atau apalagi Nah saat ini Nella akan jawab sebelum pertanyaan itu Nella akan jawab, kenapa masih single Yang pertama, kenapa masih single Kalau teman-teman follow instagramnya Nella Nah itu teman-teman bisa tahu disitu Kenapa Nella kebanyakan posnya rohani gitu Dan ya Dan itu salah satu alasan kenapa Nella masih single Karena Nella juga cari pasangan yang rohani gitu Nella tidak mau Seperti sembarangan ya Maksudnya Jadinya kayak murahan Atau bukan murahan juga sih Tapi maksudnya punya masa depan yang enggak Enggak ini gitu Takut melangkah lah gitu Pokoknya dibawa dalam untungan aja gitu Dan cari pasangan yang rohani Dan cari pasangan yang rohani Seperti gitu Terus ditilai juga Apa perbajaannya Pasti sudah ada kenalan Atau pacar disini Ya gila Ya kalau kenalan banyak Kalau yang udah ngajak ngedate Banyak sih Jadi cuman Mereka bukan orang yang percaya sama Tuhan gitu Dan Kalau tergolong untuk baik sih Orang-orang disini sebenernya baik Cowok-cowoknya baik-baik Maksudnya mereka Walaupun dia Walaupun Waktu death itu Kamu harus siapkan uang sendiri sendiri ya Waktu kamu death pasti Orang-orang di Belanda itu kan Kalau ngedate Bayar sendiri-sendiri gitu Jadi aku tuh pernah di Ngajak ngedate gitu Tapi nanti Bayar sendiri-sendiri ya Gitu Terus Aku tuh Yang kayak Ih Dia kok ngajak ngedate Terus dia udah tanya gitu Pekerjaan kamu apa? Kamu udah uang nggak? Nanti soalnya Kamu bayar sendiri Going Dutch gitu Selur Saya langsung yang kayak Ih Oke Ini cukup aneh Buat saya Soalnya kan Biasanya nih ya Dulu sebelum Sebelum saya Memutuskan untuk Lebih dalam mengenai Tuhan Untuk kenal Tuhan ya Dulu saya punya pacar banyak gitu Pernah pacaran Aduh pacaran Pacaran saya dulu tuh Kacau banget Kacau Kacau nya tuh bukan 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 apa ya Maksudnya bukan Oh hari ini Ganti pacar Gini 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 Enggak Aku tuh kan orangnya cepat bosan gitu Jadi kalo Kalo Orangnya nggak service aku Jadi Sebenarnya aku nggak matre sih Nggak matre Cuman Aku tuh suka Diperhatiin gitu Jadi kalo Jadi kalo cowoknya nggak Nggak merhatiin tuh Yaudah Kayaknya dia nggak Dia nggak salin aku lagi deh Yaudah Cut Cut Seperti gitu Nah tapi Ya Sampai disini Terus Nila tau kalo Orang-orang disini tuh Deathnya kayak gitu Ya Bayar masing-masing Mungkin Mungkin ada sih Beberapa orang yang Beberapa orang Nggak semua juga Tapi Ya masih Mereka bilang Mereka masih menganut Old style Old style Apa? Old style Gaya lama Gaya lama Artinya tuh Praktirin ceweknya gitu Mungkin Ada Ada beberapa juga Ngajak Nela kembali liat lagi Seperti apa Mungkin teman-teman Sudah liat di vlog-vlog Nela Sebelumnya tuh kan Ada tentang church Ada tentang Kuasa Nela Dan Ya Nela lebih ke Vlog Vlog Bagaimana Hidup rohannya Nela Seperti itu Ya jadi seperti itu Jadi Walaupun Ya ganteng Ya punya pekerjaan Bagus Ya baik Tapi itu Belum Belum Cukup gitu Menurut Menurut Pemikiran Nela sih Nela nggak butuh itu Maksudnya Ya mungkin 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 dalam Dalam kehidupan Dunia Duniawinnya kita ya Kita tuh Pengen memang Punya cowok yang Mapan Punya cowok yang Ganteng Yang Bekerjanya bagus Bekerjanya bagus Tapi Ehm Lebih dari itu sih Itu Belum Bisa menyenangkan Hati Nela gitu Untuk bisa Ehm Gimana Ehm Ehm Mungkin belum Waktunya juga Belum Waktunya Masih muda kok Saya Masih muda kok Ya jadi Fokusnya tuh ke Yang rohani Dulu Cari yang Itu Yang rohani Karena ya kan Kehidupan disini Bebas gitu Ehm Free sex Ehm Narkoba dan segala macam Ehm Ehm Tidak tahu lah Pokoknya rusak banget Kehidupan disini Jadi Bagi mereka sih Itu biasa saja Tapi Ehm Untuk Nela sendiri Ehm Tidak Gitu Menurut Apa yang Nela percaya Nela tidak seperti gitu Maksudnya tidak Tidak Ehm Itu kehidupannya Lama Nela gitu Seperti rusak Gitu Karena Nela pernah Nanti Nela share Nela Nanti Nela akan share Di vlog yang lain Ehm Ehm Pekerjaan Nela yang dulu Dulu Sekali banget Ehm Nela punya Hubungan sama pacar Maksudnya Nela akan share Tapi untuk saat ini Ya Mela-Mela fokus kepada Ehm Mencari pasangan yang Ehm Rohani juga Ehm Jadi Ehm Jadi Jadi terus berharap Karena apa Ehm Sebenarnya Aku tuh percaya ya Gini Aku percaya bahwa Tuhan Sediakan Sediakan yang terbaik gitu Buatan anaknya yang 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 mau berjuang Yang mau berjuang Untuk Ehm Menyenangkan hatinya dia Gitu loh Sama seperti Sama seperti Orang tua kita kan Kalau Kalau kita lakukan yang terbaik Untuk orang tua Pasti dia berikan juga yang terbaik Seperti gitu Jadi aku tuh percaya aja gitu Aku tuh percaya aja Yaudah Tunggu waktunya Tuhan gitu Karena Ehm Yang tertaku pasti ada Ya Seperti itu sih Temen-temen Jadi Jadi Kenapa Nela masih single Ya Karena itu Karena Nela masih Masih mau mencari pasangan yang murah Ya Dan Ehm Apa lagi pertanyaannya ya Ehm Ehm Wadawadawadawadawadawada Ya itu aja sih Banyak yang tanya itu Ehm Pertanyaannya ya Hampir-hampir sama aja Kenapa Kenapa Masih punya pacar gitu Ehm Terus Ehm Ya Punya kenalan disini Atau engga Gitu Aku punya kenalan disini Ada seputar Apa ya Banyak sih Cuman Cuman Ehm Fokusnya aku tetap Ehm Menyenangkan hati Tuhan Terus Ehm Ya Aku terus Ya Berteman sama mereka Yang positif ya Lebih baik berteman kan Daripada Hubungan Pacaran Terus Ehm Jadinya kurang Kurang bagus gitu Sama-sama Jatuh dosa Atau gimana gitu Dan ya Ehm Salah satu lagi alasan Kenapa Kenapa Nela masih single Karena kepercayaan yang Nela Memiliki Kayaknya yang Nela Memiliki Ehm Kalau teman-teman bisa Bisa baca ya Bisa baca di blog Nanti aku tulis di bawah sini Blognya dimana Teman-teman bisa banyak Banyak belajar juga Ehm Tentang Menjadi Ehm Single yang rohani Gitu Single yang Ehm Berkualitas Seperti gitu Jadi Gak sembarangan juga Kamu single Terus kamu pergi ngedat sama Ini Pergi ngedat sama Ini Pergi ngedat sama Itu Gitu Jadi Jadi ya Seperti itu Mungkin Ehm Ehm Mungkin banyak yang Ehm Banyak yang bertanyakan Ehm Terus rohani Seperti gitu Itu tidak mudah sih Menjadi Menjadi orang yang rohani Itu tidak mudah Pasti Banyak cobaannya Dan Ya seperti Teman-teman tau lah Banyak Ehm Seperti aku ya Sampai nih Sampai udah diajak Ayo Ayo tinggal disini Gitu Udah Udah Kamu udah gak perlu Khawatir lagi Gitu Aku udah punya rumah Aku udah punya pekerjaan Ehm Aku bisa Aku bisa bayarin kamu dulu Untuk tinggal disini Ehm Aku Siap untuk Ehm Tanggung kamu disini Seperti gitu Tapi bagi Nella Ya Sabar aja tuh Ya Sabar aja Oke Seperti itu teman-teman Jadi tetap menjadi single Yang Berkualitas Ehm Dimanapun teman-teman berada Dan Jangan patah hati dulu Jangan patah hati Apa nih aku nanya deh Aku single Single Uh Cantiko single Ehm Jangan-jangan Kamu punya pacat Tapi kamu Gak mau post Gitu Ya itu Dari pada teman-teman Pada bertanya nih ya Jadi Hari ini aku udah jujur Jujuran Aku bener-bener single Dan Aku mau kulisin dulu Kerja buat Tuhan Dan Ehm Ya mencari pasangan yang rohani Seperti itu teman-teman Oke See you di next vlog teman-teman Terima kasih untuk pertanyaannya Nela tunggu pertanyaan yang lain lagi ya di komennya Atau tidak langsung di IG nya Nela disini Bye Bye